Perseteruan dengan Sabrina Perseteruan Safa dan Sabrina bermula dari Cuitan Safa yang dinilai kasar dan tidak sopan Karena menghina salah satu boy band Korea NCT Safa kemudian disuruh minta maaf oleh Sabrina Dengan mengunggah video yang menampilkan perminta maaf Di atas materai dan ditanda tangani Orang tua Safa pun menolak karena menganggap itu privasi Dan hanya akan membawa ke jalur hukum Oleh pihak Sabrina Sabrina pun mengatakan Bahwa pihaknya akan melaporkan Safa ke polisi Bahkan menyebut pihaknya bisa Memindah tugaskan atau menolongkan Pakat orang tua Safa yang Anggota kepolisian Sabrina sendiri menyebut dirinya Berumur 29 tahun Aktifis HAM memiliki Adik seorang polisi dan kakak Dan calon suaminya adalah seorang kapolda Hal itu kemudian Membuat suasana di Safa Space Menjadi tidak terkendali Membuat netizen menyoroti keduanya Nama Safa dan Sabrina pun trending Di Twitter dan membuat sebagian warganet Menganggap bahwa itu hal yang konyol Safa pun telah meminta maaf atas perbuatan yang telah berkata kasar terhadap salah satu anggota boybone itu Inilah klarifikasi permintaan maaf dari Sabrina atas apa yang sedang ramai tersebut Halo saya Sabrina Disini saya ingin mengklarifikasi apa yang terjadi di dalam Space Tadi pertama saya host dan saya tidak ikut berbicara Tapi memang make saya on Dan untuk masalah yang menyinggung satu provinsi itu Sama sekali bukan saya Dan masalah aktivis juga bukan saya Saya sudah langsung DM yang bersangkutan untuk meminta maaf secara langsung kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan Dan untuk kata-kata kasar yang tadi saya ucapkan Saya sudah mencoba DM akun yang bersangkutan ternyata DM Ditutup Saya akui kesalahan saya yang menyediakan tempat Untuk Space tadi dan malah menjadi ajang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Saya memulai Space karena niat Untuk meminta maaf kepada fans yang dirugikan Yang dirugikan oleh ketikan selama ini Dan saya tidak tahu bahwa Space akan berakhir seperti ini Dan untuk Renshin Nana Dongis Angelis Dreamstun Dan beberapa Solestun maupun fandom lain yang merasa dirugikan dengan adanya Space ini Saya dengan terus meminta maaf yang sebesar-besarnya Dan untuk masalah saya dan SF sudah clear Karena anaknya sudah mau meminta maaf Melalui Space tapi ternyata suasana malah menjadi tidak kondusif Dan sekali lagi untuk beberapa akun yang tidak bisa join ke Space Sekali lagi saya meminta maaf Karena di Space hanya tersedia 10 pembicara Dan ternyata malah banyak akun naik tanpa saya ketahui Dan jika ada yang merasa keberatan karena tadi adanya DM Saya bertanya kepada akun Protect dan beberapa akun yang menyarankan Tapi jika itu juga salah saya Maka saya sekali lagi meminta maaf yang sedalam-dalamnya Kepada pihak yang merasa saya rugikan Sekali lagi saya minta maaf Sekian dan terima kasih Demikian kronologi dan klarifikasi perseturan Safa dan Sabrina yang trending di Twitter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!